Kitab Masmur, Pasal 71 Ya Tuhan, aku bergantung padamu, jangan biarkan aku kecewa. Dengan kebaikanmu, selamatkanlah dan tolonglah aku. Dengarkan aku dan selamatkan aku. Jadilah batu karangku, tempatku yang aman. Jadilah kubu pertahananku dan lindungilah aku. Engkau batu karangku, tempat perlindunganku. Ya Allahku, selamatkanlah aku dari orang jahat. Selamatkanlah aku dari orang kejam dan jahat. Ya Tuhan Allahku, engkaulah pengharapanku. Aku telah mempercayai engkau sejak masa mudaku. Aku telah bergantung padamu, bahkan sejak aku masih dikandungan. Engkau menolong-mendorongku keluar dari perut ibuku. Aku selalu berdoa kepadamu. Engkaulah sumber kekuatanku. Jadi, aku menjadi teladan bagi orang lain. Aku selalu menyanyikan tentang perbuatanmu yang ajaib. Janganlah buang aku hanya karena aku tua. Janganlah tinggalkan aku ketika kekuatanku hilang. Musuhku telah berencana melawan aku. Mereka sesungguhnya telah berkumpul dan membuat rencana membunuhku. Mereka berkata, Pergi menangkapnya. Allah telah meninggalkannya. Tidak ada yang menolongnya. Ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Ya Allah, segeralah datang menyelamatkan aku. Kalahkanlah musuhku. Binasakan mereka. Mereka berusaha menyiksaku. Semoga mereka merasa malu dan hina. Kemudian aku senantiasa percaya kepadamu dan memujimu terus-menerus. Aku akan menceritakan kepada orang betapa baiknya engkau. Aku akan menceritakan berapa kali engkau menyelamatkan aku. Hal itu terjadi terlalu sering. Aku akan menceritakan kebesaranmu. Ya Tuhan Allahku. Aku akan membicarakan hanya tentang engkau dan kebaikanmu. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku. Dan sampai hari ini, aku menceritakan kepada orang tentang perbuatanmu yang mengagumkan itu. Sekarang aku sudah tua dan rambutku putih. Jangan tinggalkan aku, Ya Allah. Aku akan menceritakan kepada setiap keturunan yang baru tentang kuasa dan kebesaranmu. Ya Allah, kebaikanmu jauh di atas langit. Ya Allah, tidak ada dewa seperti engkau. Engkau telah melakukan hal-hal yang mengagumkan. Engkau membiarkan aku melihat kesulitan dan masa yang sulit. Tetapi engkau memberikan hidup baru kepadaku. Engkau mengangkat aku dari lubang kematian. Tolonglah aku melakukan yang lebih besar daripada sebelumnya. Teruskanlah menghibur aku. Aku akan memainkan gambus dan memuji engkau. Ya Allah, aku akan menyanyikan kesetiaanmu. Aku akan memainkan kecapi puji-pujian bagi yang maha kudus Israel. Aku akan bersorak-sorai menyanyikan lagu pujian bagimu karena engkau menyelamatkan aku. Lidahku akan menyanyikan tentang kebaikanmu sepanjang masa. Karena orang yang mau membunuhku telah kalah dan dipermalukan. Terima kasih. Terima kasih.